Bagaimana mengatasi diri saya yang sudah berbohong kesana kemari? Saya berusaha berhenti, tapi dalam berbicara kebohongan itu keluar tiba-tiba. Bagaimana cara mengatasi masalah saya ini? Benar yang disabdakan Nabi SAW. Nabi pernah menyebutkan kalau ada orang biasa bohong, dia akan selalu bohong-bohong sampai dicap dia itu pembohong. Bohong itu karena kebiasaan. Sampai dicap pembohong. Maka jadi anak kita untuk jujur. Sebab kalau orang biasa bohong terus berkembang-perkembang sampai dicap dia itu adalah pembohong. Dan menjadi pembohong. Jadi kalau ngomong tidak bohong tidak enak. Dia pergi ke warung. Dia ditanya beli apa kau? Padahal dia beli jelas. Beli mie. Tidak repot ngomong mie. Tapi dia ngomong yang lainnya. Memang nasib orang yang biasa berbohong. Dosa besar. Allah benci. Tidak suka. Menjadi sebab kita akan neraka. Sampai dikatakan al-mu'min. Seorang mu'min. Seorang mu'min mungkin kebleset dalam dosa-dosa. Seorang mu'min mungkin kebleset dalam dosa. Mengambil haknya orang lain. Mungkin kebleset dalam zina. Tapi seorang mu'min yang sesungguhnya layak. Tidak akan berdusta. Karena dusta ini adalah subhanallah. Dosa itu besar. Jangan dianggap sepilih. Maka biarsakan kita untuk selalu jujur. Tapi ingat jujur ada ilmunya juga. Maaf nih. Kalau orang tidak punya ilmu salah. Jujurnya adalah bukan ada beberapa urusan yang tidak boleh jujur. Urusan dosa anda dengan Allah tidak usah jujur sama orang. Karena itu urusan diri anda dengan Allah. Takut salah. Memang kalau belajar ilmu itu. Kalau setengah-setengah bisa jadi bermasalah. Orang terus terang. Seorang anak gadis dia punya masa lalu yang jelek. Mau menikah terus terang. Saya harus jujur kata Buya. Bang calonku saya sudah pernah zina. Nah ini kebodohan. Nah ini makanya ilmu jujur ini penting. Cuman jujur seperti apa? Hanya yang harus kita pahami. Ada beberapa namanya dusta. Bohong. Bohong, dusta. Berbohong itu adalah haram dosa besar. Pokoknya bohong-bohong misalnya ditanya begini saja harus bohong. Tidak ada bahayanya kok. Tanya dari mana? Dia bilang begini. Apa itu? Bohong. Jadi ada orang bohong. Ngerti bohong. Sampai ada sebuah kisah ada orang kalau tidak bohong tidak bisa. Anaknya paling benar. Abah jangan bohong. Terus gimana? Ya gitu. Nak bohongnya kalau Abah ngomong nanti kamu ingat ini ya. Ya Abah. Nah ya cerita. Ini sebuah kisah tapi bisa ditonton kalau orang bohong itu. Ada tamu langsung ngomong. Wah tamuku. Kemarin aku pergi hutan aku bertemu harimau yang ekornya panjangnya 10 meter. Anaknya bilang. Oh bukan 10 meter. 8 meter. Oh bukan 8 meter. 6 meter. Oh bukan 6 meter. 4 meter. Tepuk lagi. Bukan 4 meter. 2 meter. Tepuk lagi. Memangnya gak pakai ekor ya. Marah. Jadi artinya ada. Masih ini guyonan waktu dipondok dulu tuh. Jadi takkan orang bohong itu kayak gitu. Ada orang yang berlebihan. Bohong. Tak coba. Berlebihan. Ini jadi apapun pembohong. Jadi berdagang bohong. Jadi ustaz pembohong. Pempelajari ilmu hadis jadi pendustah hadis. Jadi ustaz pembohong. Aku bertemu Rasul gak ketemu Nabi. Macam-macam. Ini biasa bohong dia. Tihat aja. Sejarahnya pembohong tuh begitu. Kalau dia tidak segera tobat takut pada Allah. Dan perlu bertahan. Dia harus merangi kebohongan itu. Maka jawaban untuk yang bertanya. Anda harus merangi. Anda harus jujur dengan Allah. Misalnya. Janji aja. Kalau sampai saya bohong. Saya membayar 10 juta. Waduh. Kedah 10 juta. Aduh jujur. Kalau itu harganya keluar 10 juta. Habislah duitnya nanti. Artinya anda jujur. Kalau ada orang biasa bohong. Jujur dan tolong segera dibenahi. Dan harus berusaha. Maka itu yang benahi ilmu tasawuf. Al-kitib adalah. Ini penyakit. Berangkat dari hati. Lalu diucapkan oleh lesan. Dan mengalmatin nifak. Tanda kemunafikan. Kalau orang biasa bohong. Bisa jadi dia munafik. Orang yang tidak punya iman di dalam hatinya. Na'udzubillah. Takutlah kepada Allah. Maka anak-anak kecil kita pun harus kita biasain. Ajaqan ujuk jujur. Cuma kadang kita ini namanya salah mendidik. Karena tidak pernah belajar mendidik. Di saat anak jujur kita hantam. Kita marahi. Di saat bohong. Kita maafkan. Kalau di saat anak kita jujur. Melakukan kesalahan sebesar apapun. Lihat. Sanjung tentang kejujurannya. Kalau ingin menukur kesalahannya. Waktu yang berbeda. Sama Rasulullah pernah. Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib. Suatu ketika pernah. Ada waktu perang badar itu. Sayyidina Imam Ali itu menangkap satu orang. Nabi lagi sholat. Menangkap dua orang itu. Lalu ditantai Sayyidina Ali. Hei kamu siapa? Kamu mata-mata? Bukan. Saya hanya pengembalaan disini cari air. Bohong. Kamu mata-mata? Bukan. Dibukuli. Kamu mata-mata? Iya saya mata-mata. Awas ya. Kamu jangan bicara mantap bunuh. Pokoknya dia ancam. Jangan melakukan. Jangan merusak. Pokoknya jangan melakukan kesalahan disini. Pokoknya kamu pulang. Saya bebaskan. Tapi kamu tidak boleh memberikan kabar tentang apa yang ada disini. Baik. Pergilah dua anak muda itu. Dimarahi oleh Sayyidina Ali dan dihukum. Abang dilepas. Akhirnya Rasulullah s.a.w. tersenyum. Ya Ali wahai Ali. Aneh kamu itu. Di saat dia jujur, kamu pukulin. Di saat dia bohong, kamu lepas. Pertama dia. Dia itu sebetulnya memang seorang pengembala. Waktu ngomong pengembala. Kamu mata-mata. Bukan saya pengembala. Kamu mata-mata. Bukan saya pengembala. Kamu mata-mata. Iya saya mata-mata. Dilepas. Nah ini. Ini. Ini terjadi pada dua manusia mulia. Madinatul Ibi wa bababuha. Nabi Muhammad dan Imam Ali. Karena Imam Ali adalah. Ini pendidikan orang pun begitu kadang. Anak kita itu kalau jujur malah diamuk. Dihabisin. Akhirnya anak merasa aman. Paling enak bohong. Paling enak bohong. Nah itu. Hati-hati. Ini pendidikan. Dari kecil dia bisa dilatih. Allah. Terima kasih telah menonton